Misteri hilangnya desa Legetang Desa di Jawa Tengah ini hilang dalam satu malam bersama 450 warganya dan sampai sekarang belum juga ditemukan Ini adalah cerita horor dan mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia pada 1955 Tepatnya di tanggal 17 April, dimana ada sebuah desa yang betul-betul hilang Dalam satu malam bersama warganya, rumahnya pun dikit hilang tertelan bumi Dan sampai sekarang belum juga ditemukan Mari kita bahas kisah horor yang mengerikan hilangnya Desa Legetang Jadi desa Legetang adalah sebuah desa yang sangat makmur Yang terletak di kawasan Dieng, Banjar Negara, Jawa Tengah Nah pada mulanya desa ini sangat makmur, kondisi ekonominya sangat-sangat melimpah Panennya betul-betul tiap waktu ada aja panennya melimpah, ruahlah Desa Legetang juga terkenal karena perjadian dan kalau itu benar-benar Konon katanya ya maksiat ini sangat banyak di desa ini Jadi setiap malam, ada penari-nari segala macam yang tak jarang menimbulkan Konflik-konflik dan juga tindakan-tindakan yang kurang terhormat di desa Legetang ini Tepatnya tanggal 17 April 1955 di pukul 11 malam Desa-desa tetangga dari desa Legetang ini mendengar jika di desa Legetang ini terdengar suara gemuruh yang sangat besar Terlebih kala itu di kawasan Dieng ini hujan sangat lebat Namun karena kala itu penerangan tidak secanggih sekarang Jadi para desa tetangga ini tidak berani untuk menengok Menunggu pagi Namun ketika pagi datang Tangga-tetangga desa Legetang ini sangat kaget Karena desa Legetang sudah rata dengan tanah 450 orang terpendam hidup-hidup di dalam tanah ini Bahkan rumah-rumahnya pun terpendam hidup-hidup Karena kecanggihan teknologi tidak seperti sekarang Jadi 450 warganya bersama rumah-rumahnya ini Terpaksa terkubur dan tidak bisa dikeluarkan Yang lebih mengerikan dan aneh Jadi desa Legetang ini terletak jauh dari gunung pengamun-namun Gunung pengamun-namun ini adalah gunung yang mengubur desa Legetang Jadi gunung pengamun-namun Sebetulnya di bawahnya ini disediakan parit Yang memang sudah disediakan jika sewaktu-waktu akan terjadi longsor Longsoran ini akan terjadi ke parit ini Namun gunung pengamun-namun Justru melompat di parit seperti melompat Karena parit yang di bawahnya tidak terkena longsoran Sama sekali dari gunung pengamun-namun Justru desa Legetang yang sangat jauh dari gunung pengamun-namun Tertimpa longsoran Jadi kondisi tanah ini seperti terbang ke desa Legetang Gunung pengamun-namun parit desa Legetang Terima kasih telah menonton!